Tim berantas BNNP Jambi kembali mengamankan peredaran sabu nih lor. Nah, kali ini ada dua pelaku nih diamankan. Di antaranya, pengedar dan kurir sabu. Mantap pak. Kita tengok informasinya di pantauan. Bang Jek. Tim berantas BNNP Jambi kembali mengamankan dua pelaku peredaran narkotika di kawasan Pulau Kayu Aro, Kabupaten Murud Jambi pada Senin 13 Juni 2022 malam. Dua pelaku yang diamankan berperan sebagai bandar dan kurir yang diamankan di salah satu rumah bandar gembong narkoba. Kedua pelaku ialah ND alias U dan SN alias S. Kabit berantas BNNP Jambi, Kombes Dewa Putu Gede Arta mengatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat tentang masih adanya peredaran sabu di kawasan tersebut, meski Pulau Kayu Aro sudah ditapkan sebagai kampung bersinar. Kombes Pol Dewa mengatakan, dari tangan pelaku, petugas mengamankan satu paket sedang sabu seberat 3,3 gram. Selain itu, petugas juga turut mengamankan alat isap sabu dan timbangan digital. Kita berhasil mengamankan dua orang pelaku, yang satu berperan sebagai pengedar di kampung tersebut, dan satu lagi sebagai kurir yang mengantarkan barang ke Kayu Aro. Bersyukur bahwa barang tersebut belum berhasil diedarkan, kita berhasil mengamankan barang tersebut, Kedua pelaku sudah kita amankan. Sekarang, kedua orang tersebut sudah kita gelarkan perkaranya tadi pagi, dan sekarang sudah menjadi tahanan BNMP Jambi. Saat ini, kedua pelaku sudah diamankan di kantor BNMP Jambi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Di Masanjaya, Cik TV, Pelaporkan.